Halo Halo guys welcome ke channel kali ini kita akan review atau membandingkan router WiFi 6 yang menggunakan antena dan router WiFi 6 yang tidak menggunakan antena ya jadi disini kita akan mencoba mengetes speed dan jarak jangkauan serta berapa level speednya itu masih stabil ya kita akan coba jadi sekarang disini saya menggunakan mengetes itu yang menggunakan antena itu semua ke Asus dan yang tanpa antena itu saya menggunakan Linskey ya Oke ini dia Asus yang WiFi 6 disini yang tipenya ini Asus Router RX AX56U ini WiFi 6 ini harganya sekitar 1,6 Hai dan disini saya menggunakan nyetam pantai nah ini saya menggunakan Linskey E7350 WiFi 6 harganya itu sekitar 1,4 ya Hai dia ini tanpa antena Hai dan topologinya untuk saya ngetesnya ini jadi dari ESP nya saya menggunakan bisnet dengan kecepatan 150 mbps dari bisnet ini keluarnya saya masuk ke switch dari switch ini saya sebarkan dia menggunakan kabel Hai ke router hasus wifi 6 ini Hai dan linskey wifi 6 ini tanpa kabel ya Hai pertama kita akan ngecek dulu dari jarak dekat ini berapa speed yang yang kita dapatkan dari asus ini ya Oke kita akan tes dulu berapa speednya yang kita dapatkan di Hai masing-masing router ini Hai Oke kita pertama akan connect dulu Hai ini kita konek dulu yang asus 24 dulu ya Hai yang 242 konek yang ini namanya living room ini saya namakan living room ya kita konek yang 24 dulu aja Hai ini sekarang udah kekonek 24 ini asus yang di atas ya yang percantainnya 24 Hai sekarang ini udah konek ya asus 24 Hai sama yang living room 24 ya Oke Hai kan kita akan speed test dia ya Hai Hai yang sebelah kiri ini asus yang sebelah kanan ini linskey ya ini masing-masing 2.4 ya hai 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 Oke kita akan tes lagi ya ya sebelah kiri asus yang sebelah kanan linskey Hai ini yang 2.4 ya jadi speednya itu kurang lebih hampir sama ini asus 85 dan ini yang linskey di sekitar 70 mbps ya Hai hasilnya 87 dan 69 ya kita akan coba lagi ya yang 2.4 ini Hai segini Hai yang dia nggak kurang stabil ya tadi ini ini sekitar Hai ini udah hampir sama nilainya ini lebih tinggi ya yang asus malah sampai 90-an Hai ini hanya 65 Hai ya Hai sekali lagi ya 3 karte cek waduh 100 lebih jadi asus ini yang menggunakan antena ini lumayan kuat juga ya Hai hasilnya kurang lebih sama sih Hai Oke sekarang kita coba yang 5G nya kita konek ulang hai 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 ini yang dua asus ya yang 5G konek yang living room tercoba juga ini yang living room ini kita coba konek yang 5G nya hai 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 oke udah konek asusnya ini juga udah konek sekarang kita akan tes lagi speednya berapa hai 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 konek cek dulu ya bisa rendah sekali ini speednya 2.4 5G oke kita tes ulang oke sekarang kita akan tes ulang ya kita akan lihat hasilnya ya seperti apa nilainya dia sampai mentok ya jadi full 156 ini saya berkawanganan 150 mbps dan dapatnya juga maksimal cuma ini kurang stabil nih ya asus nih coba tes ulang lagi sekali lagi ini masih mentok aja nih linski ini linskinya mentok yang asusnya gak mau naik nih kita coba lagi ya coba kita coba asus aja sendiri ya kita coba sendiri aja asusnya wow mentok tuh tapi kalau pakai 2 ini dia ini ya kesedot ke ini nih linskinya nih iya dia kesedot nih kayaknya ini lebih cepat ini sih jadi yang mana yang lebih kesedot duluan ya ini mana sampai 162 nih asus nih kayaknya ngeceknya masih satu-satu nih untuk ngecek speednya nih hasilnya hampir sama sih ya setelah tes ulang ya untuk yang asus ini jadi gak bisa ngecek dua-duanya dia gak gak maksimal jadi siapain duluan dia dapat dulu nih ini kita lihat ya dapatnya maksimal melebihi lagi dari biaya saya sewa ISP nya ya saya sewanya 150 dapatnya 161 kalau yang ini linski tanpa antena hasilnya hampir sama ya hasilnya hampir sama mendekati oke ini dari jarak dekat sekarang kita akan coba di belakang dinding di belakang dinding ini ya oke jadi alatnya kan disini nih kita akan di belakang tembok ini kita akan ukur seberapa kuat speednya dia oke kita tes dulu yang asus ya yang asus 150 masih maksimal di belakang dinding ya sebagai informasi aja dindingnya ini saya menggunakan hebel ya dinding hebel 165 ini yang linski nilainya hampir sama ya ini langkah dinding satu dinding jaraknya kurang lebih 5 meter oke saya akan mundur lagi nah ya hampir sama ya sekarang saya akan mundur 1 2 3 4 5 kurang lebih 10 meter di belakang dinding sekarang kita tes dulu yang asus masih bagus ya masih 160an 163 ya asusnya kalau yang ini linski ini dapatnya 167 linskinya mulai menurun ya ini yang tanpa antena dia hanya mendapatkan 114 117 117 sedangkannya asus yang menggunakan antena dia lebih tinggi kita tes sekali lagi ya ya ini ini tanpa menggunakan antena yang ini menggunakan antena ya ini asus menggunakan antena ini linski tanpa antena ini sekarang kita tes ulang lagi ya asusnya kita lihat apakah dia masih stabil di angka 160an dia turun dikit ya 150an tapi masih tetap lebih tinggi daripada yang linski tanpa antena oke sekarang kita akan coba di bawah ini kan lantai 2 kita akan coba di bawah lantai 1 jadi alatnya disini saya pasang dua-duanya sekarang saya akan ke bawah kita akan coba di lantai 1 berapa speednya berapa kencangnya nah disini pas di bawahnya pas di bawahnya oke kita tes dulu ini yang tanpa antena dapatnya 115 ya ini asus yang menggunakan antena asus yang menggunakan antena speednya lebih tinggi ya masih maksimal nih dapatnya disini 157 160 masih maksimal ya kenapa ini antena udah agak drop dikit sekarang kita akan jalan di belakang speed 10 meter kira-kira masih dapat gak ya speednya oke ini sekarang yang tanpa antena dulu ya wah udah gak dapet hanya 2 3 hanya kecil sekali ya nilainya ini jaraknya lantai 1 15 meter ya dari antena terus yang ini yang asusnya ini dia menggunakan antena disuruhnya dapat ya yang ini hanya dapat 3 yang ini 17 nih yang menggunakan antenanya ya oke 17 oke ini kita kembali ke atas lagi mendekati dia mendekati wifi nya ini kita tes lagi ya ini kita koniknya 5G ya kita tes lagi 5G itu dia ya jadi kalau antena ini nanti kita ambil kesimpulannya ya kalau dekat dia bagus banget ya kalau tidak ada hambatan 164 dapat maksimal kalau yang ini ini yang asus 150 mbps oke kita tes tes bulan dulu nih kayak kurang stabil gitu Ternyata koneknya ke 2.4 ya Dia gak mindah ke 5G nya Secara otomatis Jadi kalau dekat dia koneknya ke 5G Kalau agak jauh dia otomatis akan pindah ke 2.4 Oke Oke guys sekarang kita masuk ke babak kesimpulan Dimana Asus Nilinski yang tanpa menggunakan antena Untuk desainnya oke banget Tetapi untuk jarak Untuk jarak jauh Dia berkurang Speed Karena mungkin dia pakai internal antena Sedangkan yang Asus ini Speednya dia itu lebih stabil Karena mungkin dia menggunakan antena Jadi speednya lebih stabil Speednya lebih stabil ya Jadi kembali ke Anda Anda mau yang menggunakan antena Atau yang tidak Tergantung dari kebutuhan Kebutuhan atau lokasi yang Anda Gunakan pada Router ini Jadi inilah dia Hasil Hasil Babak Battle Antara Asus dan Linski Semoga informasi bermanfaat Dan berguna-guna Setelah semuanya Jika Anda menyukai video ini Please like and comment Jika Anda ingin bertanya seputar Video ini Oke sampai ketemu lagi Di channel kami Sampai jumpa See you in the top guys